Buat kalian yang sering bermain sebagai offlaner, bakalan sangat penting untuk mengetahui hero mana yang paling cocok dan efektif untuk dimainkan di meta baru supaya memperkuat posisi EXP LAN Nah meskipun semuanya tergantung pilotnya, kita tidak bisa memukiri bahwa hero yang sedang kuat di meta ini bakalan diunggulkan sehingga kalian bisa memenangkan EXP LAN dengan lebih mudah Selain itu, hero offlaner kan merupakan hero yang punya tugas utama untuk jagain turret dalam satu pertandingan Hero jenis ini juga harus punya kemampuan yang kuat dalam pertahanan maupun dalam menyerang Nah tentu saja harus ada hero-hero terbaik yang harus kalian mainkan Nah dari banyaknya hero offlaner, mungkin akan bikin player sedikit bingung untuk memilihnya karena rata-rata mereka adalah hero fighter yang merupakan role terbanyak di Mobile Legends Nah kali ini kita bakalan ngasih rekomendasi beberapa offlaner meta terbaik season 21 yang bisa kalian andalkan Tentunya ini adalah yang paling update untuk meta season sekarang Nah penasaran siapa aja hero-nya, langsung aja kita masuk ke daftar hero-nya Yang pertama, Pakuito Nah hero offlaner terkuat yang bisa kalian andalkan untuk season ini adalah Pakuito Kalian bisa memainkan hero ini dengan item semi damage ataupun defense Hero ini punya skill yang bisa bikin lawannya gak berkutik Beda dengan hero fighter lain, Pakuito punya damage yang tinggi Nah kemampuan hero ini juga bisa dibilang mirip dengan hero assassin ya Nah dengan serangan combo yang berpeluang mereset cooldown dari seluruh skillnya Membuat Pakuito bakalan sangat memetikan Nah di season 21 ini menariknya Pakuito udah jarang terkena ban Karena player lebih memilih nge-ban hero-hero yang dianggap lebih berbahaya dari Pakuito Padahal hero ini masih sama kekuatannya seperti sebelumnya Maka dari itu Pakuito di offlaner ini masih jadi pilihan yang sangat aman dan layak banget Kalian bahkan bisa nge-pick hero ini di first pick ya tanpa harus berpikir panjang Karena Pakuito ini bakalan sangat efektif dalam pertarungan hero-hero jarak dekat Dan juga bisa melakukan zone atau freeze lane Sehingga hampir 100% selalu bisa memenangkan pertarungan baik di early game sampai ke late game Terutama saat fase laning di satu lawan satu dengan hero offline lawan Yang kedua, kalian bisa pakai alis yang merupakan hero hybrid mage semi tank Yang sekarang ini cukup meta Nah di season 21, alis ini sering dapet ban ya terutama di tier-tier tinggi Tapi kalau di tier legend ke bawah itu masih jarang yang nge-ban Atau bahkan jarang yang pakai hero ini Nah kemampuan alis ini terdapat pada kemampuan pergerakannya atau mobilitas dari skill pertamanya yang sangat tinggi Skill ini bakalan membuat alis bisa bergerak dengan cepat untuk kabur maupun menyerang lawan Dan yang pasti skill 1 alis ini bakalan mempercepat arah rotasinya untuk membantu teman-teman satu tim di lane lain Selain itu juga yang gak kalah kuat dari fighter lain adalah skill ultimate alis yang bisa memberikan efek area Dengan kemampuan ultimate ini maka bakalan dengan mudah bikin alis mampu bertahan Sekaligus memberikan poke damage ke lawan dan mengganggu pergerakan hero-hero ke lawan Dengan skill ultimate ini alis bisa menyerap HP lawan dengan cepat dan sangat deras Seperti kalau ada lebih dari satu musuh yang berkena skill ultimate nya Berikutnya kalian bisa pakai pevose nah hero anti-dash dan juga anti-skill blink ini masih jadi pilihan yang kuat di exp Banyakan hero jungler dan juga god lane kan biasanya memiliki skill dash ya sehingga bakalan mudah untuk di counter oleh pevose Tapi kalau kalian sebisa mungkin jangan langsung first pick hero ini karena hero lawan bakalan bisa meng counter dengan milih hero tanpa skill dash yang Yang berlebihan ya pevose ini bakalan sangat cocok di exp lane karena dia bisa jadi hero dengan damage yang sakit sekaligus pertahanan yang tinggi Gak mudah untuk digangg selain itu pevose juga bakalan baru efektif saat udah mendapat skill ultimate nya di level 4 sehingga cocok untuk ditaruh di offline Berikutnya kalian bisa pakai esmeralda hero ini sebenarnya cukup terlupakan di akhir-akhir season kemarin dan di awal season ini Tapi ternyata esmeralda baru aja dapat buff di update 15 Juni lalu yang membuat damage dari skill 2 nya jadi lebih sakit Ya meskipun buffnya gak terlalu besar tapi hal ini sangat signifikan ya terutama di fase early game supaya esmeralda bisa kuat di fase laning Baik untuk clear lane atau melakukan poke ke hero lawan dengan lebih efektif lagi Dengan begitu esmeralda bisa menang level dan lebih cepat untuk roaming terutama saat udah mencapai level 4 Hero tanker magi ini kan kita tahu memiliki kelebihan pada shield yang sangat kuat dan mematikan Esmeralda bisa dengan mudah mencuri shield lawan sebagai alat pertahanan utama miliknya Dengan begitu walaupun lawan punya banyak hero yang menyerang dia bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama Nah lumayan untuk tambahan garda depan kalian Yang kelima kalian bisa pakai Xbox Nah lebih baik lagi dari esmeralda nasibnya Xbox ini dapat buff yang cukup besar di update terakhir kemarin Jadi damage output dari skill milik Xbox ini meningkat pesat sehingga dia bisa jadi lebih relevan terutama di fase mid game sampai ke late game Apalagi kehadiran item baru yaitu item warx ini juga sangat menguntungkan untuk Xbox Karena dia bakalan lebih mudah mendapatkan stack dari item ini dari skill satunya Gak jarang user Xbox bakalan menjadikan item ini sebagai item utama atau item pertama Yang mereka beli untuk memperkuat daya serangnya di fase early game yang terbilang sebelumnya cukup lemah Yang ke-6 kalian bisa pakai barats yang sebenarnya kalau ditaruh offline juga sangat efektif karena dia punya burst damage Terus juga skill card counter dan bisa jadi tank cadangan dalam tim di update kemarin di tanggal 15 Juni kemarin Barat nggak dapet buff secara langsung kayak Xbox dan juga Xmeralda Tapi buff terhadap banyak item tank ini membuat barat jadi diuntungkan ya secara nggak langsung Item-item yang emang udah sering dibuild barat seperti Thunder Belt atau Guardian Helmet Terus juga Twilight Armor ini di buff secara drastis yang membuat barat untuk posisi offline bakalan semakin berbahaya dan mengganggu Terutama di fase mid game sampai ke late game Berikutnya kalian bisa pakai Chou yang merupakan salah satu hero fighter terbaik Chou bisa menjadi andalan kalian untuk dimainkan sebagai offlaner di season 21 Nah kemampuan hero ini bisa dibilang cukup tangguh dengan pertahanan dan damage yang tinggi Nah kelebihan dari hero Chou ini bisa kalian mainkan sebagai salah satu hero yang bisa mengunci lawannya dengan cepat Hero yang satu ini bisa bergerak dengan sangat lincah dengan mengandalkan skill immune dan juga skill ultimate nya Chou juga bisa jadi pilihan hero untuk digunakan dalam untuk mengalahkan hero-hero yang gesit seperti Lenselorting, Gusion dan juga hero-hero lincah lainnya berkat combo yang fleksibel Membuat Chou sangat meta di setiap season Yang ke delapan kalian bisa pakai Jowhead yang merupakan salah satu hero fighter terbaik yang punya kemampuan yang ngeselin Jowhead ini jadi hero offline di meta season 21, kemampuan Jowhead ini terletak pada skill 2 miliknya yang bisa menyerang target dan melemparkannya ke arah yang diinginkan Sehingga hero yang dilemparkan gak bisa bergerak dan juga berpeluang sangat kecil untuk bisa kabur dari serangan tim kalian Dan yang pasti skill ini bisa digunakan untuk mengunci hero-hero core lawan Jowhead juga jadi salah satu hero offliner terbaik yang bisa kalian mainkan di Mobile Legends Kemampuan dari Jowhead bakalan membuat tim kalian unggul di fase early sampai ke mid game terutama ya kalau untuk offliner Yang berikutnya kalian bisa pakai Sun Hero Factor meta yang gue rekomendasikan untuk kalian mainkan sebagai offliner di season 21 ini adalah Sun Nah hero factor yang satu ini mendapatkan reframe terbaru pada bulan Juni kemarin ya Jadi dengan adanya Sun dengan kemampuan reframe ini membuat hero ini jadi salah satu hero yang cukup mengerikan dan mematikan di season sekarang Dia bisa memberikan damage yang tinggi dan juga ngejaga turret Sun juga jadi hero offliner dengan kemampuan push terbaik untuk sekarang ini Dengan menggunakan Sun lawan bakalan sangat kesulitan untuk menyerang dan juga Sun bisa mampu bertahan lebih lama dalam menjaga turretnya meskipun digeng oleh banyak lawan Yang kesepuluh kalian bisa pakai Benedetta yang merupakan salah satu hero terbaik yang bisa kalian gunakan sebagai offliner di season sekarang Lagian hero ini juga sekarang udah jarang di band ya Kemampuan clear lane milik Benedetta ini sangat baik Dia bisa meninggalkan damage yang besar dan juga pergerakan yang sangat lincah Terkenal bisa mengobrak-kabrik formasi lawan saat teamfight Nah kelebihan dari Benedetta ini pastinya adalah mobilitas yang sangat baik ya Memiliki skill charge attack yang bakalan membuatnya meningkatkan pertahanan dan juga mobilitasnya dalam satu pertandingan Alpha yang merupakan salah satu hero fighter terbaik yang memiliki kemampuan yang sangat tangguh dalam bertahan maupun menyerang Kemampuan alpha terletak pada skill pasif miliknya yang bisa memberikan true damage terus menerus pada lawannya Hero ini saat ini juga memiliki lifesteal yang sangat kuat Jadi alpha bisa mendapatkan HP yang bisa langsung penuh dengan sekali serangannya aja Apalagi kalau ditambah item-item spell fame ya Hero ini juga bisa jadi hero yang sangat mematikan Untuk beradu pukul dengan hero-hero fighter lainnya ataupun hero-hero untuk mengincar hero marksman dan magi Selain itu alpha juga baru aja dapat revamp di 15 Juli kemarin Dengan adanya revamp tersebut menjadikan alpha sangat kuat dan mematikan untuk hero untuk sekarang ini Dan yang terakhir kalian bisa pakai lapu-lapu yang merupakan salah satu hero fighter atau offliner yang masih kuat Sampai sekarang untuk dijadikan penunggu EXP lane dengan kemampuan mekanisme skillnya yang juga punya pertahanan dan serangan yang kuat Selain itu juga punya efek crowd counter untuk memperkuat infai kalian dan yang pasti lapu-lapu juga punya skill charge untuk mengacak-ngacak atau melakukan Charge ke garis belakang lawan untuk mengacaukan formasi mereka dan yang pasti hero ini juga cukup kuat di fase landing Dengan kemampuan klien yang cepat dan juga mekanisme hit and run yang cukup baik Nah oke teman-teman itulah tadi 12 hero offliner rekomendasi kami di season 21 ini Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton!